Pertanian dimulai, pasangan Anggia dan juga Putri melakukan serve terlebih dahulu. Oh keluar, main pertama kita saksikan. Dan ini yang cukup membingungan ada bajunya sama-sama biru. Iya, biasanya di partai babak pertama, kemudian babak enam belas besar, baju seorang pemain tidak dipermasalahkan sama warna. Namun mulai babak quarter final di antara kedua pemain atau pasangan harus berbeda warna. Lebih beruntung tadi, masih bersahabat, satu hokoknya. Sayang sekali, belum masuk ke permainan tampaknya. Betul, yang beberapa kali pukulan dari Anggia ataupun Putri dalam posisi yang ideal. Ya, Anggia kali ini, terlalu lemah tadi. Oh, lalu bernasuh, smash yang nyangkut di net tadi dari Melani. Iya, saya melihat bahwa tentu mereka mengalami istilahnya demam panggung ya, karena mereka tidak pernah menjalani kejuaraan-kejuaraan besar seperti Anggia. Terakhir menjalani kejuaraan di tahun 2019, artinya sudah tiga tahun loh. Iya, dan ketika mendapat kesempatan untuk berlagak di kejuaraan seperti ini, mereka butuh feeling dan touch lebih dahulu. Iya, grogi di sana ya terlihat. Oh, kali ini tanpa ampun. Poin yang kedua tentunya dirai oleh Putri tadi. Cepat bermain agresif, mulai nyaman sepertinya untuk melakukan serangan, untuk mendorong tadi. Tapi jangan lupa, ini biasanya dorongan anginnya kita harus lihat dulu secara garis besar, mana yang lebih mendorong ya, Bu. Iya, setuju karena bermain di istora tidak mudah, Bu. Iya. Karena ada dorongan dari air conditioner. Betul. Dan sekarang tentunya sudah masukin interval di game pertama, dan kita akan saksikan nanti pemirsa kelanjutan pertanian ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Main cepat kan, ketinggalan. Kembali lagi Anda menyaksikan pertandingan yang pertama di hari ini yang kami tayangkan di MNC TV. Pertandingan dari ganda Putri, Anggiah Sita Awanda berpasangan dengan Putri Larasati, menghadapi Melanie Mamahit dan juga Triola Nadia. 6-14, tertinggal jauh memang. Tapi mereka mencoba untuk terus memainkan permainan agar mereka menjadi nyaman. Keluar kali ini, sayang sekali. Iya, betul, smash. Yang tidak begitu geres dari Triola Nadia ke sisi kanan dari Putri. Iya. Mau tidak mau Putri dengan kondisi tangan yang tidak pas ya, harus membuang jauh keluar tadi. Keras mendorong dari sisi di dekat kamera di sini, ke arah atas. Terus over, 7-16. 7-16. Jauh ini. 18-8. Oh, keluar kali ini. Reset tadi. Over, 9-18. Oh, dibiarkan dan keluar. Akhirnya kita menyaksikan dengan orang-orang pertandingan. Terakhir untuk kemenangan sementara Melanie juga Triola. Ya, itu Indonesia Master 2022. Pertandingan pertama di hari ini yang kami tayangkan. Di NGTV tentunya ada di top half. Kita menyaksikan bagaimana Anggia Sita Awanda berpasangan dengan Putri Larasati, menghadapi Melanie Mamahit. Berpasangan dengan Triola Nadia. Dan sementara tadi, Melanie Triola unggul dengan 1-0 di game pertama. Itu yang tadi dikomplain ya. Dikomplain oleh Melanie kepada umpire. Terkena bahu tadi ya. Oh, kali ini gagal dan poin kembali bagi pasangan Anggia dan juga Putri. Ya, kita lihat di sini. Keras sekali ya pukulannya. Smash yang sangat baik jika bisa masuk. Pasangan dari Melanda juga Triola ini. Nah, kali ini poin yang bagus sekali. Tidak ter-offer dari lapangan. Lalu terburu-buru, Bung. Ingin melakukan draft-draft keras. Betul. Dan ini saatnya untuk brief kembali. Ter-offer dari Putri Larasati. Lebar ke sisi kanan dari Melanie Mamahit. Sudah betul maksud hati dari Putri Larasati. Melanda, 14. Ya, serve. Oh, sayang sekali. Dan akhirnya game kedua menjadi milik Anggia dan juga Putri dengan 21.17. Siasi dengan teriakan dari Putri. Oh, kembali lagi koordinasi. Jadi sangat penting tentunya untuk keharmonisan pasangan Melani dan juga Triola di game ketiga ini. Ya, bertanding loh. Betul. Dan trauma itu yang harus dihilangkan dari cedera ya. Oh, sayang sekali. Sita Awanda gagal. Konversi menjadi poin. Defense yang sudah tanggung Bungi dan... Betul. Dan dia. Dan dia sekarang serve. Nah, dari defense yang tidak terlalu bagus tadi. Sekarang. Di awal yang self-reflection sangat baik sekali buat pasangan dari dia dan juga Putri tadi harus mengambil bola dari pasangan Jarda Putri Indonesia yang bertarung sangat seru. Ada tiga poin yang menjadi pembeda di antara mereka. Oh, sayang sekali. Bola blok dari Anggia. Gagal. Nanti spasi kleseng menghilang dari Putri, Bung. Ya. Nah, selesai dari Triola harusnya dilepas ya. Betul. Dan ada Putri di belakang tadi. Memang komunikasi yang menjadi permasalahan dan next point bagi kubu Melani dan juga Triola. Nah, ini mulai istirahatnya kedengaran, Bung. Iya. Dan akhirnya kita saksikan bagaimana menutup pertandingan game ketiga dengan 21-16. Permainan yang sangat solid di game ketiga diperlihatkan oleh Melani Mamahit dan juga Triola Nadia dengan bisa mengatasi perlawanan Anggia Sitaawanda berpasangan dengan Putri Layasat. Terima kasih.